Terima kasih prolognya, selamat siang, berkatakan semua, saya cukup grogi berdiri disini. Saya biasanya senang nonton TED di website, tapi gak nyangka bisa sharing sama teman-teman disini. Oke, nama saya Rifai Stamar, saya akan bawakan sedikit mengenai apa yang saya kerjakan selama beberapa tahun belakangan ini. Oke, kita mulai judul slide saya, let's see our world in 360. Mungkin teman-teman juga penasaran, itu di belakang gambar kok bisa seperti itu, nanti akan ketahuan sendiri ini kenapa bisa sampai bulat seperti ini. Oke, sedikit background, mungkin ini yang membuat saya akhirnya diminta oleh teman-teman dari TEDxTangsel untuk sharing disini. Passion, awalnya dulu saya bekerja di kantor sejak tahun 2001. Saya lulus kuliah, kerja di kantor, kemudian selama kurang lebih hampir 9 tahun, saya kerja di kantor, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ya teman-teman juga kalau ada yang sudah bekerja atau mungkin belum, tahulah pekerjaan di kantor seperti apa. Kadang-kadang kita pasti suka merasa sebel sama pekerjaan kita. Sebel benar-benar sebel ya, aduh gue sebel nih kerjaan-pekerjaan gue. Nah, berangkat dari kadang-kadang suka sebel atau bosen atau jenuh itu, saya mulai coba-coba hobi saya yaitu fotografi. Awalnya sih cuma senang-senang biasa aja, bahkan kamera pun saya enggak punya. Saya senang fotografi tapi enggak punya kamera, cuma modal minjem aja. Pinjem teman, pinjem apa, ada acara apa, saya pinjem teman, oke. Kemudian akhirnya saya beli kamera, saya mulai eksplor, pakai kamera ini bisa ngapain aja sih selain cuma biasa motret aja gitu. Setelah hampir kurang lebih 3 tahun saya mengeksplor kamera yang akhirnya saya punya itu, saya menyadari bahwa kok saya senang ya ngerjain fotografi ini. Foto saya enggak bagus-bagus, dari awal belajar sampai sekarang fotonya mungkin begitu-begitu aja. Foto saya enggak bagus-bagus, tapi saya senang ngerjainnya, motretnya, menangkap momen-momen di mana ya entah lagi acara, atau lagi pergi sama teman-teman, atau mungkin ada, ya macem-macem lah seperti itu. Saya senang ngerjainnya, sampai begadang atau apa saya senang ngerjainnya. Dan saya enggak pernah sebel sama fotografi itu. Dan di situ saya mulai membandingkan, kok saya sama kerjaan, saya oke, bosan sama hobi juga mungkin bisa bosan loh. Tapi karena saya enggak pernah bosan dengan apa yang saya kerjain itu, saya mungkin apakah ini yang jadi passion saya. Saya enggak akan bicara banyak mengenai passion, udah banyak sering kita dengar apa itu passion, dan gimana cara cari taunya, dan segala macam. Tapi akhirnya saya decide untuk keluar dari pekerjaan saya, mengundurkan diri dari pekerjaan saya, dan saya mendalami fotografi. Sambil waktu kerja pun kadang-kadang saya udah mulai sedikit menerima, apa namanya, side job. Kalau istilah bahasa jawanya, moon lightning. Jadi, coba-coba cari duit lah dari fotografi. Dan ternyata ada. Order pertama saya itu, ada dari adik saya bahkan, acara komunitasnya minta diliput fotografi, saya cuma dibayar 200 ribu apa kalau enggak salah. Untuk acara seharian, dari pagi sampai malam. Tapi, bukan itu yang saya kejar. Tapi saya memang senang, meng-capture momen-momen itu, saya senang. Tapi ya, saya juga enggak bilang, kalau gitu fotografinya gratis saja, enggak juga. Tetap, walaupun kita senang, karena saya memutuskan untuk akhirnya saya mendalami fotografi. kita harus tetap, saya juga realistis. Fotografi oke, saya senang, saya akan selalu berusaha maksimal, tapi saya juga harus hidup dari fotografi. Dan akhirnya pada tahun 2010, 2009 akhir, saya membuat satu merek lah, belum perusahaan sih waktu itu, ya sekarang juga mungkin dibilang perusahaan kecil. Namanya IDVR 360. IDVR 360 ini, singkatannya ID itu Indonesia. VR itu seperti tadi juga sudah dijelaskan, itu virtual reality, 360 360. saya akhirnya keluar, tahun 2010 awal saya akhirnya mengurunkan diri, kemudian saya mulai mendalami VR 360 ini, kalian jualan, dan juga saya tetap masih suka bantu teman-teman saya yang dulu, membantu saya dalam bidang fotografi. tapi pasti teman-teman bertanya-tanya, fotografi IDVR 360 ini seperti apa sih? Apa bedanya sih sama fotografi yang lainnya? Karena udah sekarang banyak sekali perusahaan fotografi atau orang yang freelance fotografi dan segala macam. di beberapa slide berikut ini, saya akan coba jelasin apa itu IDVR 360 dengan gambar. Oke, fotografi seperti biasa, biasanya teman-teman suka lihat foto, kalau kita ambil foto, sekali capture seperti ini. Kalau lihat foto ini ada yang bisa nebak nggak ini di mana? Di pantai yang jelas, banyak batu-batunya. Cuma satu foto? Atau mungkin biasanya suka ada yang pakai lensanya panjang-panjang, besar-besar gitu, kalau suka teman-teman ada yang hunting foto, bawa lensa banyak, ada yang panjang-panjang gitu, hasilnya bisa potret yang jauh. Mungkin jadinya suka agak kecil ke fotonya, cuman jadinya kelihatan yang jauh agak kelihatan. Atau juga ada yang suka motretnya landscape seperti ini. Kalau lihat foto ini ada yang tahu nggak ini di mana? Ada yang tahu tadi kayaknya. Nah, foto VR 360 ini bisa dibilang tidak seperti foto-foto yang terlihat di depan tadi. Fotonya seperti ini. bisa lihat dalam foto ini semua. Fotonya panorama. Dan 360 derajat. Jadi kalau kalian lihat ini seperti kalian ada di sana. Ini di Pulau Lengkuas. Ada yang udah pernah ke Pulau Lengkuas? Boleh angkat tangan? Di Belitung? Cuman satu orang. Oke, berarti yang lain belum tahu kalau ini di Pulau Lengkuas. Untung saya. Fotonya tepat berarti. Oke, nah. Tapi, apa cuman foto ini aja? Oke, Mas Regi boleh? Tolong dibantu. Ini foto apa? Ini foto yang tadi. Digeser-geser. Ini foto yang tadi teman-teman lihat. Ini fotonya. Bisa dilihat itu mercau suara yang tadi. Oke. Jadi, di foto ini itu memungkinkan saya membawa teman-teman sekalian yang ada di sini seolah-olah berada di Pulau Lengkuas. Beruntunglah teman-teman yang belum pernah ke Pulau Lengkuas bisa lihat sekarang. Ke atas, ke bawah. Itu semua kelihatan. Tidak ada yang terlewatkan kecuali yang dibalik batu ya. Itu tidak kelihatan. Tapi semuanya kelihatan. Oke. Satu lagi contoh saya. Coba ke mercau suar-nya sebentar. Sorry, sorry. Ke kanan. Nah. Ini tadi teman-teman lihat ada mercau suar. Coba tolong diputar. Ini dari atas mercau suar. Stop. Sedikit. Tadi saya motret di bawah situ. Ada yang sudah pernah naik ke mercau suar di sini selain di Pulau Lengkuas. Satu, dua, tiga. Sedikit lebih banyak. Tapi ada yang sudah pernah naik ke mercau suar di sini juga? Ada satu di belakang. Dua mungkin. Jadi seperti inilah pemandangan kalau teman-teman naik ke atas mercau suar. Dan foto 360 ini tidak hanya bisa di aplikasikan untuk foto pemandangan atau foto ruangan. mungkin kalau teman-teman ada teman-teman dari TEDx Jakarta di sini mungkin kalau ada yang hadir di sini. Waktu TEDx Jakarta saya pernah buat Viat 360-nya pada saat lagi event. Pada saat eventnya. Ada beberapa fotonya kalau tidak salah. Jadi ini a whole new experience untuk di dunia fotografi. Jadi kita benar-benar bisa membawa ambience yang di sana dalam tanda kutip ya untuk dikasih lihat ke teman-teman lain yang mungkin belum berkesempatan ke sana. Dan berharap ayo coba aja ke sana gitu. Pasti pada pengen ke sana melihat. Apalagi yang suka pantai. Pengen nyebur rasanya. Oke. Balik ke slide. Oke. Ini foto-foto yang tadi ini semuanya digabungkan jadi satu foto. Tentunya enggak cuma yang tiga tadi ya. Ada banyak fotonya. Kemudian yang tadi ini juga kita udah lihat. Ini yang di atas. Menara lengkuas. merju suar. Kemudian oke. Apa sih yang bisa saya kasih untuk ke masyarakat dengan foto trisiksi seperti ini. Bukan hanya pemandangan saja. Saya ada dari semenjak awal saya senang foto 360 ini. Saya itu sebenarnya pengen banget nah The Museum Project untuk motret museum. Teman-teman di sini ada yang sering ke museum? ada yang belum pernah ke museum? Boleh angkat tangan? Oh paling enggak udah ada yang pernah lah ke satu atau dua museum. Oke. Di The Museum Project ini saya mau berusaha memvirtualisasikan museum-museum yang ada di Indonesia. jadi supaya teman-teman yang mungkin belum pernah atau rekan-rekan yang belum berkesempatan karena kendala geografis misalnya di Jakarta mungkin ada museum mungkin teman-teman dari di Surabaya atau di pulau lain mau lihat di Jakarta kan susah. at least bisa lihat virtualisasinya untuk membayangkan kira-kira museum itu seperti apa. Saya sudah pernah ambil satu museum kalau teman-teman oke teman-teman tahu ini di mana? Bandung ya? Jalan Braga di Jalan Braga ada museum apa? Oke museum Asia Afrika saya dikasih kesempatan oleh pihak museum Asia Afrika untuk membuat VR 360 dari museumnya seluruh museumnya seluruh museumnya boleh balik lagi ke browsernya dipecet fullscreen right klik right klik di ininya aja dimanapun di right klik terus fullscreen oke ini adalah di museum Asia Afrika total kalau gak salah ada 17 tempat saya ambil museumnya coba ambil agak ke kiri mouse-nya diturunin ke bawah terus ke kiri paling kiri klik yang itu boleh ini di ruang salah satu ruangan di ruang konferensinya jadi disini kita bisa lihat seluruh isi museum dari desktop or dari tablet kalau ada yang bawa iPad dibuka di iPad ini juga bisa dan ada tanda panah tanda panah itu itu kita bisa jalan dari satu ruangan ke ruangan lainnya jadi benar-benar kayak seperti ya kita tidak berjalan cuma mouse kita yang berjalan kita bisa jalan sambil di klik aja ketemu tanda panah di klik ketemu tanda panah di klik tapi jangan bolak-balik ya nanti gambarnya itu itu aja klik lurus lagi juga boleh terus kita kita bisa mengelilingi museum lewat virtual ini dan saya bercita-cita pengen semua museum di Indonesia mudah-mudahan mau saya bikinkan virtual fotonya dan satu lagi project ini itu untuk museumnya gratis saya akan memfotokan museumnya kalau memang museumnya bersedia sayangnya saya coba kontak beberapa museum agak kadang-kadang sulit untuk menjelaskan ke mereka saya mau kasih ini loh buat museum supaya museumnya juga lebih dikenal dikenal oleh masyarakat orang-orang tahu gak hanya tahu yang ada di daerah itu aja dan akhirnya orang-orang juga jadi pengen ke museumnya at least pada akhirnya bisa menimbulkan keinginan untuk membuat museum itu jadi lebih bagus dan lebih terawat karena kadang-kadang saya juga kalau datang ke museum ke beberapa museum saya begitu masuk suka agak nyes hati saya melihat museumnya isinya bagus informasi yang ada di dalamnya bagus tapi kadang-kadang penampilan museumnya apalagi di dalamnya kadang-kadang suka bikin saya gak pengen lihat tapi semoga semua museum-museum ini tuh mereka mau untuk dibikinkan virtualnya karena ini saya pikir ini berguna banget mungkin misalnya buat dunia pendidikan di SD atau di mana sekarang semua udah computerized lah komputer hampir di semua sekolah mungkin ada even sampai ke daerah-daerah itu udah banyak yang ada komputernya walaupun tidak banyak ya tapi mereka at least bisa lihat jadi anak-anak udah mulai dari kecil bisa dikasih lihat ini loh kita punya museum ini museum ini isinya nanti semua foto-foto VRnya akan saya buatkan satu website juga untuk semua orang bisa akses kalau tidak dibuatkan website-nya nanti kan orang-orang gak bisa akses juga dan kalau ada yang bertanya-tanya kok proyeknya gratis sih buat museum gitu dapet duitnya dari mana perusahaannya udah gede dong oh enggak tenang aja saya juga mau mengajak rekan-rekan sekalian untuk ikut berpartisipasi di proyek ini saya kebetulan sudah berafiliasi bekerjasama dengan salah satu teman saya yang juga membuat suatu terobosan ya startup wujudkan.com kalau teman-teman pernah ada website atau nanti ada waktu luang bisa masuk ke wujudkan.com kemudian lihat logo museum proyek yang tadi dan teman-teman bisa baca di sana dan bisa ikut kontribusi untuk merealisasikan bahwa virtual foto ini itu penting gitu ya sejalan dengan itu saya juga akan tetap jalan approach ke museum-museum atau mungkin ada yang kenal dengan orang museum yang bisa dijelasin tentang proyek saya ini silahkan dan bisa kontak ke saya karena saya udah hampir tiga bulan mencoba kontak museum paling baru satu dua yang kasih respon jadi semudah-mudahan proyek ini bisa berguna bagi kita semua dan ke depannya saya juga tidak hanya fokus di museum tapi juga mungkin entah itu ke tempat-tempat bersejarah atau yang lainnya yang bisa berguna untuk orang banyak jadi tidak hanya untuk dinikmati mungkin pemandangan saja atau apa gitu karena kalau pemandangan foto biasa bisa foto VR mungkin lebih eksperensial kalau kita apa namanya menikmatinya dengan VR 360 oke boleh balik ke slide-nya oke 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 that's it itu presentasi saya mengenai ID VR 360 terima kasih kalau kalian mau lihat lebih jelas tentang proyek museumnya bisa juga masuk ke website saya itu ada ada blog the project the museum project disitu juga ada detailnya jadi terima kasih semoga sharing saya tentang fotografi hari ini bisa berguna buat teman-teman sedikit membuka wawasan tentang fotografi tidak hanya fotografi seperti yang teman-teman biasa lihat bisa juga dibuat sangat interaktif seperti IDVR 360 terima kasih terima kasih terima kasih